Hai guys kembali lagi di channel di kapitalan kali ini kita lihat film kuntilanak tiga jam kedua di bioskop yang sama solo square tunggu apa lagi ayo langsung Oke guys film kedua yang kita tonton hari ini di studio tiga masih di genre film horor ya ya kuntilanak tiga lanjutan dari kuntilan 12 ini karpet bioskopnya kita baru berada di studio tiga dengan tiket kita ini ya guys ini dikabut olang dengan potongan tubloknya yang baru ala korea trailer kuntilanak tiga ini mengisahkan tentang beberapa bocah yang salah satunya keturunan mangku jiwa pemuja kunti dan memiliki kekuatan supernatural filmnya juga dibuat mirip-mirip Harry Potter versi Jawa ini juga ada ini juga ada kakak endisa penari yang tadi kita lihat juga film baru yang baru viral juga Doctor Strange ini tiket kita ya teman-teman kuntilanak tiga ini mulai dibersihkan biar bisa masuk untuk aktris yang main juga beberapa pemain terkenal juga ada seperti aming nanti kocak ngakak itu sudah mulai dibuka ya studio duanya nah ini studio tiga mbak-mbaknya kita akan langsung masuk aja sambil nge-vlog hehehe jangan lupa kasih tiket ini kita jalan masuk di studio tiga lihat kuntilanak tiga ya teman-teman oke masuk di lorong-lorong di sini juga cukup rame cuman gak serame kakak endisa penari ya padahal untuk film kuntilanak tiga ini menurutku bagus ya ada adegan lucu adegan modernnya kayak horror dibalut dengan adegan seperti mirip-mirip Harry Potter gitu teman-teman oke aku akan sedikit membagikan cerita bagi kalian yang tidak bisa menonton ceritanya dimulai dari latar belakang samping sekolah beberapa anak kecil yang dibully salah satunya adalah bernama Dinda Miko dan saudaranya penanti asuan dibully temennya sampai kalah sampai kesakitan terus kemudian Dinda mulai menunjukkan sisi supernaturalnya salah satunya menggunakan teleginesis dia menyerang dengan melayangkan batu kemudian teman-teman sekolah yang jahil itu pada kabur dan ketakutan beberapa teman cewek Dinda di sekolah mengatakan Dinda Freak setelah melihat kejadian tersebut lama-lama orang tuanya tahu setelah melakukan acara ulang tahun bersama panti asuan kan cuman anaknya lima itu kalau orang sudah mengikuti cerita kuntilanik satu dan kuntilanik dua tokohnya anak-anak kecilnya sama kebetulan itu tiga tahun mereka bersama ibu panti melakukan acara ulang tahun kecil-kecilan Dinda melihat sosok lagi setelah itu malamnya Dinda dijahili anak-anak panti lainnya atau saudaranya sebenarnya cuma main biasa cuman karena refleks supernatural atau telegenesis Dinda sudah bangkit jadi adik-adiknya itu terkena tidak sengaja tidak terkontrol kotanya Dinda jadi yang kecil itu patah kaki yang satunya sakit tinggal si Miko dan kakak satunya setelah itu Dinda merasa sedih kemudian minta pindah sekolah atau mencari sekolah kebatinan kebetulan ada sekolah mata hati yang memang dicebak atau dipasang oleh orang dalam sekolah itu untuk mengincar si Dinda tersebut karena tahu kalau si Dinda itu adalah keturunan Mangku Jiwo yang akan diincar sebagai tumbal berikutnya setelah Dinda memasuki sekolah mata hati saudara pantiasonya mulai tahu bahwa sekolahan itu mencurigakan lewat berita di online mereka membaca bahwasanya ada beberapa murid yang menghilang mereka menyusul ke sekolahan si Dinda saudaranya si Miko dan kakaknya itu kemudian satu persatu keanehan muncul dan disana Dinda masih belum menyadarinya Dinda juga bertemu beberapa teman yang memiliki kemampuan unik selain itu ceritanya juga hampir-hampir mirip Harry Potter tapi versi Indonesia ya atau lebih ke tradisional Jawa ada juga Chris yang merespon kekuatan Dinda kemudian ada beberapa guru yang membantu Dinda ada yang memusuhi salah satunya kepala sekolah dan Eyang Sukma yang sering memakan anak-anak kecil karena Eyang Sukma sudah menyatu dengan kuntilanak dan membutuhkan tumbal untuk kehidupan abadinya dia juga termasuk Mangku Jiwa juga peserta kepala sekolahnya tapi untuk Aming yang menjadi guru itu memusuhi mereka dengan ibu guru yang lainnya jadi ada dua kubu ya kemudian waktu ke waktu teman-temannya Dinda yang sekolah disana itu ditangkepin termasuk Dinda akhirnya Eyang Sukma menunjukkan wujud aslinya sebagai wadah si kuntilanak tersebut terjadi perang antara kubu Dinda dengan guru baik dan melawan kepala sekolah dengan Eyang Sukma dan guru jahat menjadi sebuah perang yang unik dan Dinda tidak sengaja mengeluarkan energi telegenesis lagi dan membuat kerisnya pecah dan bisa dipakai karena hanya keturunan Nasri Mangku Jiwa yang bisa menggunakan keris tersebut akhirnya si kuntilanak juga menyerang si Dinda berserta guru baik dan teman serta saudara pantiasonya yang lari mereka hampir dimakan kuntilanaknya tapi berhasil diselamatkan oleh Dinda dengan kerisnya tersebut kuntilanaknya pergi dan menggunakan kelicikannya hampir membunuh saudara pantiaswanya dan guru baik perempuannya akhirnya Dinda menyanyikan lagu ling sirwangi dan si kuntilanak dan Eyang Sukma itu berpisah agar tidak menyatu lebih mudah dikalahkan kemudian barulah Dinda menggunakan kerisnya untuk mengalahkan si kuntilanaknya beserta Eyang Sukma yang mencoba menyelamatkan kuntilanaknya tapi tidak bisa dan cerita berakhir sekolahan mata hati menjadi sekolahan sihir seperti Harry Potter atau sekolahan supernatural yang baik tapi ya dan anak-anaknya tidak ada yang hilang lagi menurutku ceritanya sangat bagus walaupun agak meniru Harry Potter ya mungkin tapi sedikit tradisional jawanya muncul dan dibalut dengan kisah modern ya kayaknya bakalan ada keuntilanak 4 karena ini seperti ada kelanjutnya bagus sekali konsep ceritanya subscribe